Menyambut libur Natal dan Tahun Baru, pedagang kaki lima di kawasan Malioboro, Yogyakarta, menjamin kebersihan dengan melakukan penyemprotan disinfekta. Penyemprotan akan rutin dilakukan sepanjang jalan Malioboro sampai titik 0 km sejak Kamis 24 Desember 2020 pagi tadi hingga tanggal 3 Januari 2021. Diberitakan Tribun Jogja Ketua Pagoyupan Pedagang Kaki Lima Malioboro Ahmadiyani, Selamet Santoso, mengatakan bersih-bersih Malioboro tersebut dilakukan untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi wisatawan yang berkunjung ke Malioboro. Ia menegaskan penyemprotan disinfektan juga dilakukan di setiap lapak serta bangku-bangku yang berada di sepanjang kawasan Malioboro. Sementara itu, Ketua Kelompok Tridharma Malioboro Rudiarto menambahkan kegiatan penyemprotan disinfektan di kawasan Malioboro tersebut sebagai upaya pencegahan terjadinya klaster penyebaran COVID-19 di kawasan wisata belanja tersebut. Penyemprotan tersebut akan dilakukan secara bergeliran dari beberapa komunitas, antara lain Kelompok Tridharma, Pelmani, Paguyupan Pedagang Lesehan Malioboro, PPMS, Padma, Paguyupan Kusir Andong Malioboro, Paguyupan Beca Motor, PKL Terima Nunggal, Paguyupan Pasar Sore dan Paguyupan Unit 37. Rudiarto menekankan kepada seluruh komunitas pedagang di Malioboro agar menerapkan protokol kesehatan selama kegiatan transaksi sesuai arahan dari gubernur. Selain melakukan penyemprotan, para PKL juga diwajibkan menyediakan hand sanitizer untuk para wisatawan. Dalam sehari, untuk satu komunitas disediakan sekitar 10 dirigen berisi disinfektan untuk mensterilkan kawasan Malioboro.